muslimin apa itu muslim ustad kan nanya apa itu muslimin nah ustad nanya iropnya, bentuk kalimatnya atau pengertiannya boleh dijawab kedua-duanya ini menantang saya bukan menantang ustad tapi ini memperjelas soal bagus, saya layani Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Salafiah Syafi'iyah Surujo Situ Bondo beserta seluruh keluarga bismillahirrahmanirrahim ada 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 tiga kitab disini ada fathul qorib mujib finatun najah ada fathul mujib qorib ini hampir-hampir sama sama-sama mujibnya sama-sama qoribnya tapi peletakannya yang beda biar tidak terjadi diskriminasi biasanya kalau sebelum-sebelumnya itu putra yang disuruh baca terlebih dahulu yang mau baca silahkan yang mau baca berdiri kalau tidak ada yang mau baca saya yang baca kok tidak megang kitab ini mau pakai kitab apa Ustaz kenapa mau pakai kitab apa mau baca kitab apa terserah saya untuk sebagai namanya pembuka itu kan fathul kita mulai dari fathul qorib dulu sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa ramadhan bersama coba dibuka berpuasa khawatir masih ada diantara kita termasuk saya mungkin sudah banyak lupa tentang puasa silahkan dibaca tentang puasa halaman berapa kalau di kitab saya sendiri Ustaz halaman 25 25 bismillahirrahmanirrahim silahkan dibaca kitab tentang puasa kitab siyami dibaca bismillahirrahmanirrahim walal mushanifur rahmatullahu ta'ala wanafa'an nabi habi'alumihi fitur raini amin bismillahirrahmanirrahim kitabu ahkamir siyami yalah kitab tentang hukum-hukum puasa wahuwa wasshawmu masdarani wahuwa dan ada pun lafad siyam wasshawmu dan lafad shawm masdarani yalah master keduanya maknauhuma lughatan al-imsaku maknauhuma ada pun ma'na siyam dan shawm lughatan secara bahasa al-imsaku yalah menahan cukup huwa kalimat apa isim hukumnya mabni kenapa dikatakan mabni karena isim mabni dasarnya maklumut ma'arillahu bin aduh ma'na jurur lakalabdhi manusib semua domir juga mabni hukumnya lafad jernya seperti lafad nasabnya mahalnya apa malrafa kenapa karena murtadda dasarnya murtaddaun zaidun adirun khabarin kutaz zaidun adirun manita dar kebanyakannya awal kalau murtadda bila isim wabarsad dalam murtadda masdarani kalimat apa isim isim apa isim isim usand kutahu karena ada tandanya alif nun kalau itu kutahnya apa kutah ketika kutah kutah ya nun ketika nasab ya nun juga kutah sama sama karena sudah ketentuannya ada dasarnya tidak ada karena jazun tidak bisa masuk pada isim kedudukannya sebagai apa kutah mana murtadda wabah kutah itu termasuk dari penyempurna suatu kalimat coba betul ya coba bunyikan dasarnya di dalam membaca kitab atau di dalam ilmu nahu itu kita sebut dengan istilahnya amil setiap kalimat mau dibaca ruf atau nasab itu pasti ada amilnya ini dibaca ruf atau apa amilnya mas daroni nustad apa mas daroni dibaca ruf karena diruf akan oleh muktada ya amilnya apa yang meruf akan mas daroni itu apa muktada muktada dasarnya dilanjut dilanjut dasarnya sirotnya apa ini isi maf'ul coba bunyikan bunyikan sirot isi maf'ul jangan cepet-cepet ya ya ustaz jadi saya tidak bisa apakah itu benar atau salah mau diulang ustaz seolah-olah lurus kecuali yang jeli di baca jir kenapa kok di baca jir karena ikut pada manud dasarnya yang ikut pada isim yang dulu empat yaitu tawqid lanjut min kalimat apa huruf huruf apa jir dasarnya muslimin ya ustaz apa itu muslim ustaz nanya iropnya atau bentuk kalimatnya jangan dekat-dekat jangan dekat-dekat saya tidak dengar ya gimana tadi ustaz kan nanya apa itu muslimin nah ustaz nanya iropnya bentuk kalimatnya atau pengertiannya boleh dijawab dua kedua-duanya ini menantang saya bukan menantang ustaz tapi ini memperjelas soal bagus saya layani dijawab jadi muslimin ini kalimat isim tandanya tanwin dia dibaca jir karena kemasukan huruf jir sekarang pertanyaan murad kalau seumpama ada seorang perempuan dia itu ingin beribadah terus diantara ibadah itu adalah puasa perempuan itu dia ingin beribadah untuk puasa boleh atau tidak tidak boleh ustaz karena ibadahnya sia-sia disini sudah ada redaksinya jadi kalau itu tidak boleh puasa lantas apa ibadahnya orang head kalau tidak boleh puasa berdikir ustaz berdikir ya ustaz kalau tetap ingin berpuasa sudah ada ketentuan yang tidak boleh jadi percuma mengerjakan hal yang sia-sia iya tidak seperti itu dengan perempuan head dan tidak berpuasa itu sudah ibadahnya jadi tidak tidak usah repot-repot untuk memaksakan diri untuk puasa itu sudah ibadahnya enak sekali kan diam tidak puasa tidak ngapa-ngapain dia buat pahala coba dikasih murad dari awal jadi redaks yang saya baca ini menjelaskan tentang hukum-hukum puasa nah puasa secara bahasa lafad siang dan shoum ini merupakan bentuk masdar dua-duanya nah sedangkan siang dan shoum secara bahasa memiliki makna imsak atau menahan nih puasa secara bahasa memiliki makna menahan nah sedangkan puasa secara syarok itu memiliki makna menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang dihususkan nah jadi waktunya ini kapan di seluruh siang seluruh siang waktu bulan puasa ya di seluruh siang di bulan puasa yang dikerjakan oleh orang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas saya tanya ulang muslimun itu apa tadi sikatnya isim fa'il dari fi'ilmati aslam aslama yuslimu islamun fahuwa muslimun wadaka muslamun aslim la tuslim filamernya apa aslim fi'il amar itu dibuat dari dari fi'il mudore bagaimana caranya membuat fi'il amar dari fi'il mudore huruf mudore huruf mudore nya dibuang jika setelah huruf mudore itu sukun maka didatangkan hamzawah sol jika tidak sukun maka ditetapkan hurufnya itu singkatnya ya singkat cerita ada lagi yang lebih panjang nanti yang panjang-panjang di luar saja muslimun dari aslamah coba aslamah di tasrif lughawi aslamah aslamah aslamu aslamu aslamat aslamat aslamna aslam tak aslam tu ma aslamlam aslamtum aslamtih aslamtum aslam tunna aslamtu aslamna aslamah hukumnya apa mabni dasarnya fi'il mudaretnya bagaimana bunyinya yuslimu apa yuslimu coba yuslimu disambung dengan ambil jasem di tasrif lukowi saya rasa cukup ya kalau seumpamanya dinobatkan jadi juara ya saya sepakat juga karena dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah dilewati semua silahkan kembali ke kedudukannya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati